Halo sahabat-sahabat, malam ini di studio RCTI Plus Kebenjuru, MNC TV sedang menggelar preskon launching jingle dari KDI terbaru, di mana lagu ini dibawakan oleh Bertrand Veto, putra dari Ruben. Nah, Ruben dan Bertrand, di channel Youtube saya, saya biasa membagikan kisah piat-piat sukses dari orang siapapun yang mau berbagi ke sahabat-sahabat saya. Saya penasaran orang seperti Bertrand Veto, gimana sih masih sangat kecil seperti ini, tapi bisa melalui ketinggalan dan sukses seperti sekarang? Apa yang kamu jalanin selama ini? Yang buat Koko bisa dikenal orang itu, ada, topannya loh biasa. Setiap pagi, selalu ayo bunda bangun duluan, videoin Koko, lagi makan, di videoin, dimana pun Koko berada, di videoin sama lain. Terus latihan tiap hari terus gitu ya? Jadi kalau buat saya, untuk menjadi seorang bintang itu, menjadi sukses itu tidak hanya, tidak hanya memiliki suara bagus saja, tapi dia bisa mempertahankan dan harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, gimana tuh Ruben mempertahankan ketenaran Bisa Serauh ini, bertahan di tengah persaingan yang sangat luar biasa di industri? Ya, harus jangan berhenti berkarya. Kalau buat saya sih jangan pernah berhenti berkarya, karena semua itu bisa dijawab lewat karya. Jadi, semua bisa kita jawab dari prestasi yang kita dapatkan. Dan, anak ini mau diarahkan. Untungnya di situ. Anak ini karena dia mau diarahkan. Menurut sama Bapak ya? Menurut sama ayah bundanya. Jadinya, saya mudah untuk belok kanan Kak, belok kiri Kak, terus, stop Kak, tenang dulu. Jadi, jiwa kepanikannya dia ada. Nah, di usia teenager segini kan yang sebenarnya rawan. Ya, tapi butuh pantauan khusus kita untuk anak-anak seperti ini. Apa yang mesti dia prioritas Kak, sosial media Kak, karirnya, pendidikannya, atau apapun. Nah, kalau saya memilih hanya dua, pendidikan dan karir, tidak bersosial media. Pesan dari Ruben, buat sahabat-sahabat terutama fans-nya dari Bertrand Veto ini. Bertrand Veto. Pesan saya yang mau ikut acara KDI, yang mau daftar, daftar sekarang. Karena kalian akan menunjukkan bakat-bakat kalian di KDI. Oke, pokoknya yang semangat terus belajar dan berkarya terus. Oke, sekerja. Kari Ruben, boleh terakhir? Ya, pokoknya kalau buat saya, tidak hanya di KDI saja, tapi sukses dalam segala hal itu adalah konsisten dan tanggung jawab, disiplin, sama waktu dan menghargai lingkungan dan bertanggung jawab sama apa yang sudah diambil. Oke, sahabat-sahabat. Jadi jangan lupa tonton KDI di MBC TV bersama Ruben. Ya, dan Bertrand Veto ya. Dan Ruben. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.